Kegiatan tentara menunggal masuk desa di Kabupaten Ciancur mendapat apresiasi dari Ketua Tim Wasap Mabes TNI Brigjen Sasongko Hardono saat meninjau ke lapangan. Brigjen TNI Sasongko sangat berbahagia melihat raut wajah warga Ciandam yang nampak senang adanya pembangunan TMMD ini. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau Wasap Mabes TNI AD Brigjen TNI Sasongko Hardono sangat mengapresiasi kemanunggalan TNI dengan warga desa Ciandam, Kecamatan Mande, Kabupaten Ciancur. Pernyataan tersebut diungkapkan Brigjen TNI Sasongko Hardono saat meninjau langsung ke lapangan kegiatan tentara menunggal masuk desa yang ke-111 di Kabupaten Ciancur. Ketua Tim Wasap Mabes TNI Angkatan Darat yang didampingi Dandim 0608 Ciancur, Letko Cavaleri Riki Ari Nuryadi, meninjau langsung hasil pengecoran jalan penghubung antar desa sepanjang 2.400 meter. Selain meninjau jalan beton, Ketua Wasap pun menyambangi pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan berdialog langsung dengan pemilik rumah ibu OO. Saat ditanya, ibu OO mengucapkan terima kasih tidak terhingga, khususnya kepada TNI dan pemerintah yang telah membangun rumahnya menjadi layak huni. Ibu OO mengaku sebelumnya rumah miliknya dalam kondisi rusak dan reyot. Tapi Alhamdulillah saat ini dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam, rumah miliknya sudah nyaman untuk ditempati. Awalnya kan jelek, nah sekarang jadi bagus, ibu seneng sekali sekarang. Dibangunnya masih apaan ibu? Ya bapak TNI semua, makanya terima kasih sama bapak TNI semua. Sudah berapa lama ibu tinggal di sini? Bapak di diriti 60 dan sudah 7 tahun sampai sekarang. Sudah lama, cuman ya dulunya rumahnya kecil, baik jelek. Nyaman gak, bu? Rumahnya udah begini, bu? Nyaman sekarang, tidurnya nyanyak, hati emak enak sekarang. Brigjen Sasongko Hardono mengatakan pihaknya merasa bahagia melihat sumberingah warga Ciandam. Selain pembangunan jalan dan rutilahu yang sudah rampung dibangun, sarana dan fasilitas umum seperti tempat ibadah, masjid, madrasah, dan MCK pun sudah terlihat bagus dan nyaman untuk digunakan. Dirinya berharap dengan pembangunan melalui TMMD ini bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Alhamdulillah, kita sudah melihat pengaspalan jalannya diperkeras ya. Dari mulai titik start pertama kita itu, sampai nanti mungkin insya Allah sampai 2400 ya. Kemudian kita melihat rumah tidak layak uni. Ini yang kelima ya. Yang keempat tadi kita sudah lihat bersama. Kemudian di sebelahnya ada masjid dan madrasah. Alhamdulillah kita sudah ketemu di rumah keempat sama ibu. Kemudian rumah kelima ini dengan ibu. Dua orang bu Oon ya? Ooi. Alhamdulillah dari raut wajahnya, hatinya semuanya senang. Iya kan? Bisa melihat kondisinya, bapak-bapak bisa lihat bagaimana kondisi rumah. Dan di sebelahnya dapur dengan rumah yang sekarang ini ya. Sementara itu, ucapan terima kasih pun diucapkan oleh pihak pemerintah Desa Ciandam. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya, pembangunan non-fisik pun dilakukan melalui program TMMD ini, diantaranya penyuluhan tentang hukum, pertanian, dan penyuluhan UMKM kepada masyarakat. Alhamdulillah, dengan adanya TMMD ini, masyarakat Desa Ciandam sangat terbantu sekali, terutama dalam meningkatkan ekonomi, dia transportasi, hasil memperlancar, hasil memperlancar. Dengan pembangunan fisik dan non-fisik melalui program TMMD, pihaknya berharap bisa berkembang dan lebih meningkat, sehingga sumber daya manusia khususnya masyarakat di pedesaan lebih maju dan modern. Heri Setiawan, Bandung TV